Halo teman-teman Banyak sekali sosok pahlawan di sekitar kita Mereka tidak mengenakan kostum dan topeng Namun perbuatan kecilnya sangat berarti Dan membuat mereka pantas disebut sebagai pahlawan Salah satu pahlawan yang baru-baru ini viral di jagad maya Adalah bocah SD berusia 12 tahun bernama Su Bing Yang Jadi ceritanya, dia ini satu-satunya anak di sekolahnya Yang ilhas membantu temannya yang cacat Teman yang sudah seperti adiknya itu bernama Zhang Zhe Seorang anak yang mengalami kekurangan Karena tidak bisa berjalan akibat kelumpuhan di kakinya Meski mengalami kekurangan Namun Zhang punya semangat yang tinggi untuk tetap bisa bersekolah Setiap hari, orang tua Zhang selalu mengantarkannya ke sekolah Dan menjemputnya kembali saat bel pulang sekolah berbunyi Di dalam kelas, Zhang yang tidak bisa berjalan kebingungan Ketika ingin ke toilet kantin Atau sekedar melepas penat keluar dari kelasnya Kekurangannya membuat Zhang kesulitan Untuk melakukan berbagai hal Bahkan ia sering terlihat murung Saat teman-temannya sedang asik bermain di luar Dan ia hanya bisa berdiam diri di dalam kelas Saat itulah sosok pahlawan kecil hadir Ia adalah Subiang Teman sekelas Zhang yang secara sukarela membantu untuk berkeliling sekolah Ketika Zhang ingin ke toilet, kantin, atau jalan-jalan di sekolahnya Subiang selalu menggendong dan mengantarkannya Tentu saja ini adalah sebuah perbuatan kecil Yang sangat berarti bagi seorang Zhang Mengingat kebanyakan teman sekelasnya Seakan menutup mata atas kekurangan yang ia derida Perbuatan Subiang yang pantas dipuji ini Telah dilakukan sejak perkenalan keduanya di kelas 1 SD Dan terus berlanjut hingga kelas 6 SD ini Tidak hanya mengantarkan temannya beraktifitas di lingkungan sekolah Subiang bahkan selalu menjemput Zhang di depan gerbang sekolah Ketika orang tuanya mengantar dan menggendongnya kembali ke gerbang saat pulang sekolah Di mana orang tua Zhang telah menunggu Tentu saja kebaikan Subiang membuat orang tua Zhang sangat bahagia Kisah pahlawanan bocah ini kemudian terdengar oleh media Dan dalam waktu singkat menjadi bahan pembicaraan banyak orang Subiang menjadi sosok pahlawan yang menginspirasi banyak orang Tidak butuh kostum keren Tidak butuh topeng Tidak butuh menyelamatkan dunia melawan monster jahat Jika hanya ingin menjadi seorang pahlawan Lakukan hal kecil yang bermanfaat Bantu orang di sekitarmu Kerjakan kebaikan tanpa pamrih Maka kamu adalah seorang pahlawan Terima kasih telah menonton!